Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengingatkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum KPU Kabupaten 14 Februari mendatang untuk bekerja dengan profesional. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur, Titi Firda, menyampaikan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 505 dijelaskan anggota KPU baik tingkat provinsi, kabupaten, kota serta PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dapat dipidana 1 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Titi Firda menegaskan agar seluruh penyelenggara pemilu tahun ini dapat menjalankan tugas dan tupok sinya masing-masing, sesuai panduan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, pada saat pemungutan suara, terdapat juga potensi permasalahan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara yang bertugas. Seperti surat suara yang tertukar atau kurang, pembukaan pemungutan tidak sesuai jadwal, saksi mengandakan atribut paslon atau calon dan lain-lainnya. Yang kedua, itu kotak surat suara itu harus tersegel. Selanjutnya, kotak surat suara itu harus diawasi oleh pengawas TPS dari KPPS menuju PPK melalui PPS. Pada hari pemungutan suara itu ada semuanya pelanggarannya, pidananya. Dari pengawas TPS tidak mengawasi pergeseran surat suara dari KPPS ke PPK itu termasuk pidana juga. Sama juga dengan KPPS yang tidak memberikan salinan hasil kepada pengawas TPS dan saksi juga termasuk pidana. Pidananya satu tahun, kurungan dan denda.